Maulid itu ulang tahun, bukan, bukan ulang tahun maulid itu, bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu, ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Id, Id, Idul Milad, hari kelahiran, peringatan, hari kelahiran, ulang tahun, tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya, awas hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu, kita masih detil dan jeli dalam memahaminya, Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya, kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya, bayinya yang dilahirkan, nabinya, kalau dalam konteks nabi, kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi, kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan, jelas? Nah sekarang, apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi tidak ada hukumnya, karena waktu lahirnya nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir, jelas ya? Jadi kalau anda menolak maulid, menolak maulud, dengan pengertian seperti ini, saya menentang maulid nabi, berarti anda menentang kelahiran nabi SAW, saya menentang maulud nabi, berarti anda berhadapan dengan nabi, anda musuh nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima, saya menerima. Menerima, kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran, maulud artinya nabinya.